Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami bersedia mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara mencatat hasil opnem fisik persediaan Semester 1 tahun 2023 di aplikasi Sakti Cara teknis teman-teman sebenarnya tidak beda dengan tahun yang lalu Tahun 2023 Untuk langkah-langkah singkat opnem fisik persediaan Biasanya yang pertama kita lakukan tutup buku persediaan terlebih dahulu Dari Januari sampai dengan Mei bulan berkenaan Sebelum tutup buku pastikan teman-teman Tengah saksi persediaan yang kita input dari Januari sampai Mei atau bulan berkenaan Sudah direkam secara benar dan tepat Serta urut sesuai dengan tangga transaksi Baik persediaan masuk atau keluar Serta sudah disetujui APR persediaan Mengapa harus tutup buku? Karena pencatatan opnem fisik Biasanya dilakukan semesternan atau tahunan Sekali ini teman-teman sudah masuk Semester 1 per 30 Juni 2023 Kebetulan besok tanggal 28 sampai dengan 30 Juni ada libur atau cuti bersama Sesuai dengan SKB 3 menteri Jadi kami sampaikan di tanggal 27 Juni 2023 Jadi untuk bisa mencatat itu tadi Kita harus tutup terlebih dahulu pada bulan sebelumnya Paling tidak seperti itu Karena ini tadi semesternan yang kita rekam Maka kita tutup dari Januari sampai dengan Mei 2023 Untuk tutup buku teman-teman Tentunya sudah tahu semua Caranya nanti login User operator persediaan tahun 2023 Mano persediaan Tutup buku Tutup penyodi persediaan Bulan berkenaan Klik kekam dan simpan Pastikan teman-teman ditutup secara urut juga Hati-hati jangan sampai salah tutup atau terlewat bulan sebelumnya Kita lanjutkan teman-teman untuk meng-input opnem fisik tadi Caranya kita login user operator persediaan tahun 2023 Di sini teman-teman kami sudah langsung login ke user pengatur persediaan tahun 2023 Silahkan nanti pilih menu persediaan Opnem fisik Bisa teman-teman nanti cetak bahan opnem fisik terlebih dahulu Supaya lebih mudah Kita cetak terlebih dahulu bahannya Klik cetak bahan opnem fisik Klik unduh teman-teman Silahkan nanti dicetak Dibuka unduhannya untuk melihat barang persediaan yang ada Kita lanjutkan teman-teman Kita langsung ke rekam hasil opnem fisik Pik rekam Silahkan input tanggal dokumen teman-teman Biasanya ada berita acara opnem fisik dokumennya Secara umum Sedangkan adanya seperti ini teman-teman Ada berita acara opnem fisik Biasanya diberi atau dikasih nomor Ini yang kita masukkan nomornya Tangganya disesuaikan saja teman-teman Kebetulan tadi tangga 28, 29, 30 itu libur atau cuti bersama Jadi tangga hari terakhir 27 Juni Nomor bukti kita masukkan Nomor buktinya tadi Nomor suratnya Tangga buku kami samakan saja Karena dicatat pada hari ini juga Tangga 27 Juni Sesuai dengan tangga dokumennya Silahkan nanti dicari barangnya teman-teman Yang dilakukan opnem fisik Jika opnem fisiknya langsung teman-teman Ingin disimpan secara langsung Tidak ada barangnya atau saldunya 0 Biasanya klik simpan Dengan catatan itu jika saldunya 0 Teman-teman bisa langsung disimpan disini Sekali lagi kami ulangi Jika tidak ada saldo Biasanya sebagai sangat anisiasis saja Sudah melakukan opnem fisik Tinggal langsung simpan Namun teman-teman jika masih ada saldo Caranya tinggal dicari nama barang Yang ingin kita lakukan opnem fisik tadi Misalnya kami contohkan disini Kita ingin mencari nama barang Binder clip Kita ketikan disini teman-teman Berdasarkan kode barang atau nama barang Paling mudah kita masukkan nama barang saja Binder Clip Sesuai dengan nama barangnya Klik cari Ini teman-teman disini jumlah barang Terlihat ada 5 Tinggal kita masukkan Hasil opnemnya berapa Tergantung Hasil opnem di lemari persediaan Atau di lapangannya Caranya tinggal edit Kami masukkan disini Hasilnya menjadi Habis atau 0 Kita klik simpan Teman-teman Misalnya ada lagi teman-teman Tinggal dicari lagi Barangnya Kami contohkan lagi teman-teman Barangnya disini Kartas F4 Kita cari lagi Seperti tadi Disini masih ada jumlah barang 1 Kita lakukan opnem lagi Klik edit Kita masukkan Berapa hasilnya Disini mohon maaf Kami contohkan 0 kembali Karena barangnya ini habis Kita simpan Oke Misalnya ada lagi Silahkan cari lagi Disini kami contohkan Ada lagi teman-teman Kartas Kopar Kita cari lagi Oke Ini jumlahnya 2 Kartas Kopar F4 Kita klik lagi Edit Kita masukkan lagi Berapa hasil Opnem fisiknya Kita simpan Oke Kita lanjutkan teman-teman Jika ada lagi Silahkan dilanjutkan Jika sudah selesai teman-teman Tinggal disimpan Jika sudah selesai Sekali lagi kami ulangi Tinggal simpan Jika ada lagi Silahkan dicari lagi Nama barang Yang ingin dilakukan Opnem fisik tadi Kami contohkan Ini sudah selesai teman-teman Kami simpan Klik ya Oke Ini berhasil Tersimpan Kita keluar saja Tengah lebih dahulu Ini statusnya teman-teman Bisa dilihat disini Belum disetujui Nanti Nanti Jika sudah disetujui Ini teman-teman Tidak bisa lagi Dilakukan edit Atau pengubahan Jadi pastikan Termin dahulu Sebelum dilakukan Persetujuan Melalui apa-apa Di-check Sekali lagi Kembali Sekali lagi di-check Teman-teman Karena jika sudah disetujui Tidak bisa lagi Dilakukan pengubahan Untuk ini teman-teman Langsung ubah saja Jika belum disetujui Klik ubah Tinggal kita lakukan Pengubahan Jika ada Kesalahan Atau Pencatatan Yang keliru Oke Seperti teman-teman Nanti dilanjutkan Di menu Persetujuan A pengubahan Untuk A pengubahan Teman-teman Disini Silahkan Nanti dilanjutkan Di bagian A pengubahan Langkah selanjutnya Teman-teman Tinggal kita Melakukan Persetujuan Untuk melakukan Persetujuan Kita masuk Ke A pengubahan Persetujuan Menunya Menu Persetujuan Pilih 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 Persetujuan Opinem Persetujuan Silahkan Nanti dilihat Apakah sudah muncul Jika belum muncul Teman-teman Ditunggu Sejangan Bengkala Jika langsung muncul Tinggal klik Setuju Pastikan Tadi Pengubahan Persetujuan Dilihat Terlebih dahulu Apakah sudah Tepat Atau benar Pencatatannya Jika sudah Tengasa Tepat Tinggal Lakukan Persetujuan Seperti Biasa Klik Setuju Teman-teman Setuju Otomatis Akan selesai Selanjutnya Tinggal Jika Tengasa Tengah Lakukan Tutup Terima Tengah Berkenaan Sebab itu Teman-teman Langkah Singkat Tengah Pengulang Sama Tengah Akhirnya Mereplice Kembali Jadi Tidak Jelaskan Sejangan Detail Lagi Tinggal Poin-poinnya Saja Yang Langkah-langkah Utamanya Saja Yang Kami Sampaikan Disini Untuk Detail Bisa Dilihat Dan Ditonton Pada Video Kami Sebelum Nya Tahun 2022 Maaf Jika ada penyelesaian yang kurang tepat Semoga Ada manfaatnya Akhir kata Bila Taufik Wahid Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh